Halo pemirsa kami punya solusi untuk Anda yang punya masalah dengan ya persendian lutut ataupun persendian tubuh Anda yang lainnya. Anda sakit lutut atau nyeri pada persendian ya di bagian lain di tubuh Anda selain lutut. Nah solusinya adalah kolokasia. Kenapa kolokasia? Nah ini dia dengan kolokasia ini pemirsa ya sakit lutut dan persendian Anda hilang sejak Anda pakai pertama kali. Tidak percaya cobain kok bisa sih dan kenapa harus kolokasia? Karena pemirsa kolokasia ini dia mengatasi masalah dari sumbernya. Jadi kalau kita bicara tentang sakit pada persendian setiap persendian itu kan punya bantal ya. Nah ini nih bantalnya menipis dan tentunya dengan kolokasia dia akan menebalkan bantalan pada persendian ya. Dan juga melumasi persendian yang sudah mulai aus atau mengalami pengapuran. Sehingga Anda bisa kembali bebas bergerak pemirsa. Nah jadi kolokasia ini akan mengatasi sakit pada persendian ataupun pada lutut Anda dengan dua cara. Yang pertama dia akan meradakan rasa nyeri dan peradangannya. Yang kedua dia akan mengatasi masalah tadi ya penipisan bantalan sendi dan kurangnya pelumah sendi. Nah kalau kita bicara soal lutut ya kita lihat di sini ya. Nah jadi lutut itu pemirsa kan kita pakai ya kan beraktivitas. Pertanyaannya seberapa banyak Anda beraktivitas, berapa berat badan Anda, berapa usia Anda itu akan mempengaruhi ya kondisi lutut Anda. Nah makin lama kan makin rusak nih ya kan seperti ini. Nah kalau sudah seperti itu pemirsa itu akan menimbulkan rasa nyeri. Sekali lagi solusinya adalah kolokasia. Nah kalau dengan kolokasia nih pemirsa apa sih yang dia kerjain? Nih kolokasia ini akan memberikan lapisan ya pada persendian Anda pemirsa ya dan juga akan menebalkan kembali bantalan sendi kemudian melumasi persendian Anda. Sehingga ya ini masalah di persendian yang mengakibatkan persendiannya bisa rusak, bisa lumpuh itu teratasi oleh kolokasia. Ya karena memang kolokasia ini kandungan di dalamnya adalah ya nih yang namanya telas Jepang Satoimo pemirsa. Dimana telas Jepang Satoimo ini kaya akan hyaluronic acid dan juga ekstrak green tea untuk meredakan rasa nyeri serta peradangan. Telas Jepang Satoimo ini betul ya banyak kandungan pelumas sendinya. Nah bisa dilihat di sini sertifikat hasil ujinya Satoimo dan di sini kandungan hyaluronic acidnya adalah 12,33%. Jadi banyak sekali dibandingkan dengan zat-zat yang lainnya yang herbal sama-sama herbal ya pemirsa. Satoimo ini adalah yang terbanyak kandungan hyaluronic acid atau pelumas sendinya ya. Nah jadi pemirsa kalau Anda mau langsung hubungi call center kami sekarang juga ya. Oke kalau misalkan pemirsa ingin tahu lebih jauh saya akan ngobrol dengan dokter Rizka. Halo dok. Halo Mbak Dera. Oke dokter ya nah di sini nih kita bicara tentang yang namanya sakit pada lutut atau persendian dok ya. Nah ini kalau boleh tahu dulu penyebabnya itu sebetulnya apa sih dokter biar pemirsa ini paham gak salah cari solusi. Ya oke silahkan dokter. Iya jadi sebenarnya penyebab utama nyeri lutut itu pada umumnya adalah karena bantalan sendinya yang sudah mulai menipis Mbak Dera ya. Bantalan sendinya menipis yaitu karena pelumasnya yang sudah mulai sedikit sudah mulai berkurang ya. Nah ini terjadi kenapa? Penyebabnya karena dua macam ya dua hal ya. Yang pertama adalah karena usia dan yang kedua adalah kelebihan berat badan ya. Nah oke karena usia ya dok ya. Betul. Nah kalau kita bicara tentang usia dok emang pengaruhnya apa sih? Kenapa kalau usia bertambah itu bantalan sendi dan pelumasnya itu berkurang? Betul ya. Nah di dalam tubuh kita itu kan mengandung hyaluronic acid dan kolagen ya Mbak Dera ya. Dan pelumas itu sendiri yang mana tuh dok? Hyaluronic acid itu dibutuhkan untuk mengisi pelumas sedikit ya. Sendi kita. Bukan cuma di lutut ya dok? Betul di seluruh sendi kita ya. Jadi tidak hanya sendi lutut tapi sendi bahu, pergelangan tangan, sendi pinggul kita, seluruh persendian kita. Nah dengan bertambahnya usia apalagi di atas usia 30 ya Mbak Dera ya itu kadar kolagen kita juga berkurang 1% setiap tahun. Nah dan setelah itu nah produksinya tidak bisa muncul lagi oleh tubuh, tidak bisa disimulasi lagi oleh tubuh kita sendiri. Jadi gimana dong? Jadi harus ditambah, harus dimasukkan. Betul harus tambah dari luar. Kalau udah tua udah gak ada pilihan ya emang harus ditambah dari luar gitu ya. Dan ini mulainya di usia kita 30-an dok? 30 ke atas ya. Waduh serem juga ya dok ya. Jadi pemirsa kalau orang pantesan ya, kalau orang sakit lutut itu biasanya yang sakit itu sampai ke pinggang-pinggang dok? Betul. Betul ya, karena kenapa tadi pelumasnya tadi yang sudah berkurang Mbak Dera? Jadi secara keseluruhan pelumas di seluruh tubuh berkurang ya pertama. Kalau bicara berat badan, berarti kalau lututnya aja udah berubah bentuk atau bermasalah, ini kan nyambung semua ya dok sampai ke pergelangan kaki. Artinya sendi-sendi yang lain juga terpengaruh Mbak Dera. Jadi karena tadi hyaluronic acidnya sudah berkurang. Yang komponen penting untuk mengisi pelumas sendi tadi. Jadi kalau hyaluronic acidnya sudah berkurang, tentu saja bukan hanya sendi lutut saja yang terpengaruh, tapi sendi-sendi yang lain juga terpengaruh. Bahkan berbahaya sekali kalau sampai ke sini. Oh iya, ini paling bahaya kalau mengenai sendi tulang belakang ya. Karena bisa menjepit saraf kita dan bahayanya bisa mengakibatkan kelumpuhan. Aduh, jadi saraf kejepit juga itu masalahan awalnya adalah karena persendiannya itu mengeras karena kering itu ya dok ya. Betul. Kurang pelumas lah ibaratnya gitu ya dok ya. Nah oke, sekarang kalau misalnya mau isi ulang nih ya kan, untuk persendian, itu caranya gimana dok? Secara medis memang harus disuntik. Harus disuntik, kalau tidak mau disuntik karena suntik kan harus dilakukan secara berkala. Setelah dipakai beraktifitas tentu saja pelumasnya akan habis lagi. Kalau dia mau suntik kita bisa minum obat atau suplemen yang bisa menambah kadar hyaluronic acid di dalam tubuh kita. Suplementasi hyaluronic acid itu bahan alaminya apa tuh dok? Biar pemirsa tahu. Yang paling terbaik adalah dari tanaman ya, dari tumbuh-tumbuhan ya. Dari seperti tanaman umbi-umbian, contohnya talas Jepang atau satoimo yang memang sudah ada penelitiannya ya. Memang kadar hyaluronic acidnya itu tinggi sekali. Nah, talas Jepang tuh pemirsa. Oke, nah bedanya nih dokter kan kalau kita bicara tadi ya. Tuh, persendian yang bermasalah karena secara umum ya tubuh kita itu kekulangan HA. Yang pertama kerasa lutut karena dia nopang berat badan. Yang lainnya itu mungkin cuma bunyi-bunyi dan lain sebagainya gitu ya dok ya. Dan bahkan bisa sampai ke tulang belakang. Kalau dengan yang diminum atau sorry yang dengan yang disuntik. Kalau disuntiknya lutut aja berarti yang lain gak keisi dong dok? Betul ya, kalau disuntik kan memang efeknya hanya lokal. Jadi memang sendi lutut saja yang mendapat tambahan pelumas lagi. Tapi memang bedanya kalau obat yang oral atau suplemen karena kan efeknya sistemik. Jadi efeknya seluruh tubuh tentu saja bagian-bagian sendi yang memang pelumasnya kurang tadi bisa terisi kembali. Tuh, seperti itu pemirsa. Jadi kalau memang Anda takut disuntik yaudah ambil aja yang oral. Nah, pertanyaannya lagi nih dok. Kalau enggak cepat-cepat ya, ini orang udah punya masalah dengan persendian. Tapi terus udah gitu cuma minum perada nyeri aja dokter. Nah, ini dia. Hati-hati loh pemirsa ya. Akibatnya apa dok? Nah, ini yang bahaya ya Mbak Dera ya. Memang kebanyakan orang minum perada nyeri untuk menghilangkan nyerinya. Oke, silahkan. Nah, kita lihat di sini. Apa akibatnya ini di hati-hati pemirsa? Perada nyeri itu jadi hanya memblok nyeri pada pusatnya Mbak Dera ya. Pada sensori pusat nyeri. Sedangkan obat atau suplemen itu bisa mengatasi efeknya secara sistemik. Jadi mengatasi permasalahan utamanya ya. Jadi kalau hanya minum perada nyeri, memang tentunya nyerinya akan hilang. Sementara, dan difikirnya adalah nyeri lututnya sudah sembuh ya. Padahal permasalahan utamanya tidak teratasi. Nantinya akan muncul nyeri yang lebih hebat lagi, nyeri yang lebih besar lagi. Dan kondisi di dalam lututnya tadi sudah semakin parah. Kondisinya sudah semakin memburuk ya. Kalau sudah begini kan memang semakin rusak kondisinya bahkan sudah harus sampai harus dioperasi ya. Oke. Dan tentunya nih banyak orang juga yang bingung dokter. Nih, rematik asam urat pengapuran atau apa namanya bantalan sendi menipis ya, kurang pelumas. Itu bedanya apa sih dok? Nah bedanya, karena penyakitnya mirip-mirip ya. Kondisinya mirip-mirip ya. Kalau rematik mungkin untuk lebih mudahnya, biasanya keluhannya muncul beberapa hari mbak Dera. Ya beberapa hari. Kemudian asam urat. Asam urat biasanya kurang lebih satu minggu ya. Tujuh hari satu minggu. Dan biasanya asam urat, kalau memang sering muncul asam urat, biasanya muncul bengkak-bengkak. Di sendi-sendi kita ya ada benjolan-benjolan gitu. Benjolan kristal asam urat. Kemudian kalau pengapuran atau osteoartritis, itu bedanya adalah nyerinya mungkin kalau diatasi dengan peredah nyeri, ya peredah nyeri mungkin nyerinya akan hilang. Tapi akan muncul lagi. Begitu terus. Jadi minum obat, nyeri lagi. Akan obat habis muncul lagi. Betul. Dan tidak lima hari atau tujuh hari ya dok ya. Tapi selalu akan muncul pada gerakan tertentu gitu ya dokter. Oke jadi kalau saya simpulkan, solusinya adalah dengan suplementasi gitu ya. Kalau kita memang, udah tahu nih bedanya pemirsa mana yang asam urat, ramatik. Iya ya saya setiap gerakan gitu loh sakitnya berarti bukan asam urat, berarti bukan ramatik. Ini mah pengapuran. Kalau Anda mengalami pengapuran, tadi dokter bilang Anda konsumsi HA, hyaluronic acid untuk menebalkan bantalan sendi, memberikan pelumas pada persendian dan memperbaiki tulang rawan yang mengalami pengapuran pemirsa. Nah sekarang, bingung kan pakai apa? Tadi dokter bilang juga pakai satoimu aja atau talas Jepang. Ini isinya ekstrak satoimu. Mau tahu efeknya seperti apa langsung aja kita ngobrol di sini. Dengan pengguna kolokasia Ibu, boleh gak cerita? Betul ya pengguna kolokasia ya? Betul. Nah cerita dulu dong, kenapa sih Ibu bisa sampai ketemu dan menggunakan kolokasia sampai sekarang? Gini Mbak Dera ya, saya beberapa bulan yang lalu itu, lutut saya tuh tiba-tiba bangun tidur, kok nyeri, nyeri gitu. Kok sakit ya sampai betis gitu, sampai kaki jari jemari. Pas saya bangun dari tempat tidur, kok kertek tiba-tiba lutut nih. Wah, saya gini, wah ini jangan-jangan saya takutnya seperti yang sebelah kanan. Karena 6 tahun lalu, lutut sebelah kanannya saya sudah dioperasi TKR. Iya, ada persendian yang rusak ya, sudah aus, persendian osteoartitis gitu. Saya dioperasi 6 tahun lalu, maka saya ini takut. Aduh kenapa ini, pasti takutnya saya kambuh lagi gitu kan. Saya kembali, saya akhirnya ke dokter. Saya ke dokter, ternyata betul, setelah sampai dokter, setelah diperiksa, dokter suruh USG. Setelah USG, wah ibu ini, ibu kenal lagi nih, gitunya. Ini sudah stadium dua, waduh, saya stres benar. Takut kayak sebelahnya soalnya. Sebelah, karena saya gini, waduh ini sakitnya luar biasa. Sangat luar biasa nih, apa sakit sendi ini ya, lutut yang osteoartis ini. Saya disuruh suntik untuk 3 bulan ke depan. Saya baru sekali suntik. Setelah itu saya, aduh, saya kira gak bisa nih, saya suntik terus. Saya kesakitan, saya udah teranggung banget kalau suntiknya sakit sekali gitu ya. Terus, saya suatu hari ketemu di reuni teman SMA itu, ketemu teman saya. Dia bilang gini, kamu ngapain sih di apa, suntik-suntik, ngapain di operasi? Udah kamu minum aja ini, kolokasi aja. Aku minum itu, dia bilang, selama 7 bulan itu sudah betul-betul sembuh. Tidak ada nyeri, naik turun tangga itu, sudah turun naik tangga ya ini. Terus kaki ini sudah gak gemeretek lagi dari duduk mau berdiri, itu udah gak ada geretrek gitu, gak ada. Saya minum itu, 2 hari pertama itu minum kolokasi ya ini ya. Saya minum, eh kok enak ya bangun tidur kok gak ada keretek kaki apa. Saya naik turun tangga, sampai saya tuh buru-buru naik tangga sama suami saya gini. Kamu tuh pelan-pelan gitu naik turun tangga, kaki kamu gitu. Tapi karena udah enak, akhirnya saya minum rutin, saya rutin, kayak gak ke dokter lagi tuh. Lalu saya minum rutin, sampai 8 bulan, sampai saat ini saya sudah gak ada sakit lagi. Jadi naik turun tangga sudah lancar, saya nyicir mobil, sudah siram tanaman, ngurus kucing-kucing di rumah terbanyak, sudah aman deh. Gak ada sakit lagi. Iya tuh, kalau ngurus kucing kita jongkok benih-jongkok benih, ibu. Udah maintenance saya, ini-ini ada, aku disuntik, aku saya kan takut kalau disuntik ya. Nyari-nya luar biasa soal kalau disuntikkan. Terbatas lah ya, disuntik takut, kalau gak disuntik, takutnya operasi lagi. Udah, untung saya ketemu teman itu ya. Untung ada kolokasi ya. Teman itu reuni SMA itu minum kolokasi ya, wah bener ya, luar biasa. Oke, udah. Sampai sekarang, udah strong, udah bisa aktivitasan, parasa sakit, udah gesit lagi tuh pemirsa. Jadi tunggu apa lagi ya, jangan sampai nunggu parah. Kalau udah parah, pilihannya anda harus disuntik, anda harus operasi bahkan atau enggak, ya sudah terima nasib. Anda mengalami kelumpuhan lutut loh, gak main-main. Atau persendian yang lain. Nih ya, jari anda bermasalah aja persendiannya, nangis pemirsa. Apalagi bapak-bapak yang juga punya sakit pinggang. Atau bapak-bapak yang hobi bersepeda. Uh, ya kan sepedaannya seminggu sekali tapi 30 kilo. Pulang dari sana naik turun tangga lututnya sakit. Hati-hati, hancur lututnya gak bisa main sepeda sama sekali. Yuk, diisi ulang aja. Umur, udah gak bisa dibohongin. Badan udah gak produksi sendiri, nih ya. Pelumas dan juga bantalan sendinya. Tapi bisa dengan kolokasi ya. Kalau anda hubungi call center kami sekarang juga. Atau mau lewat whatsapp, atau mau lewat website ya. Itu pemirsa anda akan mendapatkan 4 box sekaligus seperti ini. Sebetulnya ini adalah ya, 3 box ini untuk pemakaian pertama. Jadi biasanya orang ya, kita pendobraknya. Itu 3 box dulu yang pertama. Pemirsa ini untuk selama sekitar 2 minggu. Dan kemudian yang ini adalah untuk maintenance. Nanti dosisnya akan diturunkan. Harganya berapa? Harganya kita lihat di sini pemirsa ya. Nih, jadi pemirsa anda gak perlu bayar mahal-mahal. 700 ribuan aja anda dapat 4. Coba ya. Kalau anda mau yang kualitasnya sama, efeknya sama. Sejak pemakaian pertama, ya sakit tutup dan persendian anda hilang. Ya kan? Itu pemirsa, anda harus beli yang 1 box aja. Itu harganya biasanya udah 400 atau 500 ribu rupiah. Merek-merk luar ya. Ini anda bisa dapat murah banget. 4 box, cuma 700 ribuan aja. Jadi tunggu apa lagi nih pemirsa ya. Kalau anda mau langsung hubungi call center kami sekarang juga ya. Karena dengan kolokasinya ini pemirsa, nyari pada lutut dan persendian akan teratasi sejak pemakaian pertama. sub indo by broth3rmax If?" Terima kasih telah menonton!